Bisa jadi apa yang penembakan gas air mata itu karena emosi polisi yang sudah kelelahan jam 22.00 selesai pertandingan itu kan jam waktunya orang istirahat. Ketika kemudian ada caos di lapangan, mungkin saja secara psikologi polisi berpikir bagaimana caranya membubarkan kerumunan ini dengan cepat karena mereka sudah lelah, akhirnya mereka tembakan gas air mata itu. Mereka tidak pernah berpikir akan muncul korban sebanyak 132 orang pastinya. Ini kan menjadi salah satu alasan juga untuk kemudian dievaluasi bahwa pertandingan malam untuk konteks sepak bola Indonesia belum bisa direkomendasikan. Apalagi misalnya kan menyampaikan bahwa udah baiknya di Indonesia ini pertandingan paling untuk high risk match pertandingannya paling maksimal jam 17.00. Ini kan sebuah rekomendasi dari FIFA yang juga harus kita jadikan perujukan untuk memperbaikan sepak bola kita ke depan.